Itu nanti yang akan kita pertanyakan kepada pihak kodak Apakah ada bukti yang terkait dalam pembunuhan yang disebut tadi itu scientific crime investigation Bantu disini Sejauh ini bagaimana bukti, yakinan dengan seluruh bukti, saksi dalam kuasa hukum bagi menghadapi para pendidikan Kalau kita sih sebagai tim kuasa hukum pasti sangat yakin karena penetapan tersangka ini tidak sah Alat bukti dari pihak kodak itu sangat lemah dan tidak ada alat bukti yang terkait pembunuhan Pina dan Eki Itu akan kita buktikan di persidangan Salah satu keyakinan tim kuasa hukum apakah memang juga termasuk Kapolri mengatakan bahwa kasus ini tidak disertai scientific crime sejak awal bu? Betul, nah itu nanti yang akan kita pertanyakan kepada pihak kodak Apakah ada bukti yang terkait dalam pembunuhan yang disebut tadi itu scientific crime Investigation-nya ada tidak seperti itu sidik jari, kemudian sdna dan juga CCTV Sedangkan sejak akhir putusan di tahun 2017 tidak ada ya bu ya tertulis itu barang-barang bukti Betul, tidak barang bukti yang itu CCTV yang memang terjadinya scientific crime investigation itu tidak pernah dimunculkan Termasuk sidik jari juga tidak ada ya bu? Tidak ada sidik jari para terpidana itu tidak pernah ada Itu kan harusnya kalau pembunuhan kan harusnya ada di TKP Untuk pembunuhan mereka ada di TKP kan ada sidik jari para terpidana Terpidana, justru itu kita mau buka sekarang di persidangan Saya Yasir Neneyama Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya Terpercaya